selamat pagi semuanya atau selamat siang atau selamat malam kepadamu kalian menonton video ini sekarang kita akan masuk kembali ke pembelajaran revenue recognition nah sekarang itu kita ke problem 6 dan problem 7 kita baca dulu soalnya JOKI Corporation itu perusahaan konstruksi nah pada akhir tahun 2019 itu dia mendapat tawaran membangun sebuah gedung oleh on-camp call, nah kedua belah pihak itu menyetujui nilai kontraknya 11.500.000.000 berarti kalian bisa langsung taruh 11.500.000.000, template-nya juga sama kayak kemarin 11.500.000.000 ini juga tidak akan berubah sampai akhir karena itu merupakan nilai kontrak nah berdasarkan kesepakatan tagian akan dikirimkan ke on-camp call sesuai dengan persentase penyelesaian gedung jadi nanti saat persetungan konsensifable atau tagihannya itu berarti nanti sesuai dengan persentase dari penyelesaian gedungnya oke setelah itu diwajib on-camp call atau pelanggan kita itu diwajibkan untuk membeli 60% dari tagihan berarti nanti saat kita koleksian atau cash pada AR ini adalah 60% dari AR-nya atau tagihannya gitu ya cara baca soalnya terus pada periode dan sisanya pada tahun selanjutnya karena dia bilang sisanya pada tahun selanjutnya berarti nanti 40%nya berarti ya ini kan 60%nya di tahun itu berarti 40%nya akan dibayar pada tahun berikutnya setelah itu akan tetapi semua tagihan harus dilunasi setelah selesai dibangun berarti apa berarti nanti pada saat akhir periode itu gak usah dikali lagi 60% tapi semua sisa tagihannya langsung dibanding di tahun itu pembangunan dibulai pada tahun 2020 berarti nanti saat buat tabel kita 2020 mengeluarkan biaya 4.200.000 dia bilang pembangunan selesai pada akhir tahun 2022 berarti 2020 2021 dan 2022 dia bilang mengeluarkan biaya 4.200.000 nah ini berarti akan masuk ke cost to date 4.200.000 dikarenakan kondisi ekonomi memburukkan pandemi perusahaan memperkirakan kalau kita baca memperkirakan berarti kan estimasi ya dibutuhkan biaya sebesar 7.800.000 nah 7.800.000 ini akan masuk ke dalam estimated cost to complete setelah kita tambah ya kita tambah 12.000.000 nanti ya kita baca soalnya ternyata kondisi ekonomi kembali pulih pada tahun 2021 nah jadi pengeluarannya cuma 3.500.000 nah 3.500.000 ini jangan langsung ditaruh di sini tapi kita tambahkan sama yang sebelumnya kenapa karena ini cost to date bukan cost insure karena cost to date berarti yang sebelumnya juga kita harus tambahin yang sebelumnya ditambah dengan 3.500.000 sesuai dengan yang dikasih soal-soal ini nah setelah itu dia bilang perusahaan optimis untuk memiliki laba kotor 100.000.000 berarti laba kotor ini akan masuk ke estimated total gross profit 100.000.000 nah berarti kan kita gak tahu nih berapa estimated cost to complete berarti yaudah karena kita udah dapat gross profit kita bisa kurangin aja si contract price dengan gross profit kenapa karena rumus gross profit itu kan contract price dikurang estimated total cost makanya saat gross profit sudah diketahui maka kita bisa mencari estimated total cost dengan contract price kita kurangin dengan estimated total gross profit dan akan masukkan 11,4M nah kalau udah tahu 11,4M berarti ini udah bisa diketahuin dong dengan cara ini kita kurangin nah setelah mengalami masa sulit ekonomin kita bertemu dengan besar hingga tahun 2022 dan efisiensi diberbagai dan hanya mengeluarkan uang 3,2M berarti 3,2M kita tambahkan dengan yang sebelumnya jangan lupa oke karena dia itu di tahun transfer berarti udah pasti semuanya cost to complete itu tidak ada dan ini udah kenapa enggak ada karena persen completednya harus 100% gitu oke udah ya enggak ada lagi yang informasinya kita langsung masuk aja dia bilang disuruh ini perhitungan biasa biaya gross profit dan sebagainya dengan metode percentage dengan menggunakan metode percentage of compression dan jurnalnya oke tadi ini sebenarnya cost recovery enggak usah ya karena dia suruhnya percentage of compression aja oke sekarang aku beliin dulu kita kan tadi udah bikin udah masukin beberapa terus ini juga kita tinggal tambahin karena udah kita setelah soal ini juga nah estimated total gross profit berarti adalah pengurangan contract price dengan estimated total cost begitu juga sampai belakangnya ini juga nah pasti tadi kan kita udah isi ya nah percent completed itu memiliki rumus yang sama kayak yang pertama pertama-pertama aku jelasin yaitu cost to date kita bagi dengan estimated total cost nah kita bagi aja kedua ini ini juga kita bagi ini kita bisa buatin aja nah terus yang ini 100% karena cost to date sama estimated total cost sama revenue recognized berarti adalah pengalian antara contract price dikali dengan percent completed nah jangan lupa saat disini itu kita harus kurangin dulu antara 67,54 dengan 35% dikali dengan contract price kenapa karena kita hanya mau tahu pendapatan di tahun itu kita gak mau tahu pendapatan di tahun ini lagi makanya kita harus kurangin 67,54 sama 35 nah begitu juga yang setelahnya 100% kita kurangin dengan 67,54 kita kalikan dengan 11,5 yang disini udah ada jawabannya karena biar mau bersingkat update video terus cost incurred berarti adalah berapa cost yang terjadi di tahun tersebut karanya gimana nah kita bisa taruh dulu sih estimated total growth profitnya di bawah ya 500 juta baru kita sesuaikan yang keluar berapa dengan cara kita kita minus lalu kita tambahin jadi kita tambahin ini keduanya kan jadi 4525 gitu jadi saat nanti kita kurangin itu hasilnya adalah minus 500 juta nah untuk yang kesini jangan langsung taruh 100 juta karena kan dia dari minus ke plus jadi lebih baik kita bikin tiang count dulu jadi awalnya tadi dia kan 500 juta nah ini di debit kenapa di debit ya karena kan growth profit itu di debit kalau minus nah terus saldo akhirnya itu jadi 100 juta tambah dari sini nah terus jadinya gimana kalau dari 500 juta di debit bisa jadi 100 juta di kredit yaudah berarti harus ditambah 600 juta di kredit supaya nanti bisa jadi 100 juta di di kredit gitu oke setelah udah dapet 600 juta ini kita taruh di growth profit nah ininya sama ya ini kan tadi yang aku dijelaskin berarti e-cost incurrednya berarti tinggal kita sama kurangin juga gitu terus kita bikin lagi take count tadi awalnya adalah 100 juta ambil dari sini 100 juta terus mau jadi 600 juta nih mau jadi 600 juta di sebelah kredit juga ya karena sama-sama di kredit yaudah berarti di kredit juga 500 juta 500 juta kredit berarti dia plus nah ini kan 3732 tadi kita udah dapet dari hasil pengurangan persennya dikali kontrak price nah ini berarti tinggal disesuaikan aja ini kita perangin oke deh ini sama persis kayak kemarin sebenarnya terus yang cost recovery ini sebenarnya gak usah karena gak disuruh sama soal cuman ini buat kalian belajar aja ini sama aja ya cost insured ini kan dapetnya dari cost to date ya ini berarti dari pengurangan ini kurang ini begitu juga dengan ini nah yang kedua ini harus 0 di gross profit karena belum bisa mengakui labah saat belum selesai kontraknya nah yang ini 600 juta ya bisa didapet dari bisa aja kalian kurangin 600 sama 500 dikurang 500 sini 600 juta gitu kita bisa atau ngambil dari sini oke nah itu kita masuk ke jurnal jurnalnya juga sama aja sebenarnya kayak kemarin cuman tadi ada beberapa perbedaan kan yang dari soal kalau yang ini dia bilang kan di soal itu berdasarkan berdasarkan sesuai dengan persentase penyelesaian gedung itu untuk bagiannya nah kalau cost incurred ini kita ambil dari cost incurrednya dari biaya di tahun itu yaitu ini 4.200.000 di tahun 2020 nah 2021 nya jangan ambil langsung 7,7 tapi kurangin atau kita ambil yang ini nih yang penambahan tadi nih ya atau kurangin 7,7 kita kurangin dengan 4,2 begitu juga dengan 2022 berarti 10,9 dikurangin 7,7 gitu ya sama caranya terus ini billing progress atau tagihan customer kita kita udah dapet diutang nih nah itu sebesar persentase penyelesaian gedung berarti kita kaliin aja contract price dengan persen kompletif begitu juga untuk selanjutnya juga tapi jangan lupa kita harus kurangin persen kompletifnya karena kan kita mau tau di tahun ini aja jadi jangan kebawah yang persen sebelumnya makanya kita harus kurangin disini ya yang 6,7 kita kurangin 35 kita kali 11,5 nah begitu juga yang selanjutnya sama caranya ini kali ini kali ini oke untuk collection dibilang sama soal adalah diwajibkan untuk membayar 60% dari tagihan berarti kita bisa langsung kali aja 60% ini nah dia bilang eh sorry nah dia bilang itu kan mana tadi dia bilang itu sisanya pada tahun selanjutnya berarti 60% ini kan udah 60% di kali tagihan kali AR nah terus berarti 60% yang tahun ini tahun yang sedang dihitung berarti ditambah 40% tahun sebelumnya kenapa karena sisanya itu harus dibayar pada tahun selanjutnya teman-teman jadi selain 60% yang tahun ini 40% tahun sebelumnya nah kenapa ini gak ada tahun sebelumnya cuma 60% karena ini baru tahun pertama pelakuan konstruksinya gitu nah tapi berbeda untuk yang ini yang ini adalah keseluruhan dari ini jadi ini jangan dikali 60% lagi nah apa selesai dengan soal akan tetapi semua tagihan harus dilunasi apabila gedung telah selesai dibangun berarti ini keseluruhan ditaruh dan sisa 40% tahun sebelumnya kalau kecepatan bisa diulang ya teman-teman bisa diulang jadi ini keseluruhan dan 40% tahun sebelumnya dikarenakan dia bilang semua tagihan harus dilunasi setelah gedung itu dibangun oke udah ini revenue ini jurnalnya sama kayak kemarin ya jadi aku ngejelasin jurnal nah ini sama kayak kemarin tinggal dimasukin aja construction expense berarti dimasukin ini yang incurred sorry-sorry dari tahun ini dulu dari tahun 2020 tahun 2020 itu dia loss berarti dia jurnalnya gini karena construction in progressnya dia dikredit construction expense masukin cost incurred construction in progress masukin gross profit dan revenue yang masukin revenue itu juga untuk ini ini sama juga ya jadi construction expense nya berarti masukin cost incurred construction in progress masukin gross profit revenue maksudnya revenue recognize oke untuk yang jurnal ini gak ada ini kita bisa hapus aja kenapa karena gak ada yang gak ada gross profit semuanya terus compression of contract sama jurnalnya juga billing on CIP pada CIP sebesar nilai kontraknya dia yaitu 11,5N ya 11,5N oke sama aja ya sekarang kita ke problem 7 aja deh langsung biar gak lama-lama videonya problem 7 itu dia bilang PT. Bonamana itu perusahaan konstruksi nah awal tahun 2021 mister simple jadi ini adalah customer kita yang membangun rumah mewah nilai kontraknya itu adalah 7,7M berarti ini 7,7M kita bisa taruh aja di kontrak price dimana pembangunan akan dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2023 berarti ada 3 tahun 2021 2022 2023 nah ini kekecilan kayaknya ekselnya oke setelah itu pada tahun 2021 ternyata PT. Bonamana berhasil menyelesaikan 40% dari perumahan mewah tersebut akan tetapi setelah melakukan perhitungan ada kerugian sebesar 350 juta karena menyelesaikan berarti persen kompletifnya 40% dan dia bilang kerugian berarti gross profitnya minus ya minus 350 juta nih kerugian dia bilang oke dan ini berhasil menyelesaikan 40% oke setelah itu pada tahun selanjutnya ternyata setelah menghenti mandor konstruksi berjalan lebih efisien sehingga hanya mengeluarkan uang 3,155M berarti keluarin uangnya 3,155M dan perusahaan juga memperkirkan bahwa dibutuhkan 1,1255M untuk menyelesaikan nah tadi kan udah dikasih tahun nih gross profit di tahun 2021 350 juta dan minus berarti kita bisa tahu dong si estimated total cost yang ada dengan cara kita istilahnya sesuaikan jadi ini kita kurangin kurang kurang lagi kan berarti tambahkan 7,7 minus minus lagi 350 berarti tambahkan istilahnya jadi 8,05M nah 8,05M ini berarti bisa di jadiin patokan untuk kedua ini ya berarti ini berarti bisa langsung akali aja si estimated total cost kali ini kenapa karena persen completed kan rumusnya cost to date dibagi estimated total cost berarti untuk nyari cost to date kita bisa langsung kali aja total cost nya kali persen completed nah setelah itu terakhir yang ini berarti bisa kita langsung aja kurangin estimated total cost kita kurangin ini untuk dapat estimated cost to complete oke deh udah lengkap ini sampai sini udah lengkap nah berarti ke sini kita bisa langsung masukin aja yang tadi sebelumnya sama 3,155 3,155 dari mana nih mengeluarkan uang sebesar segini untuk tahun itu aja ya dia bilangkan pada tahun sebelumnya keluarginya segini berarti 3,155 ini harus ditambah sama yang sebelumnya untuk mendapat cost to date oke setelah itu dia bilangkan memperkirakan nih estimasi bahwa dibutuhkan 1,125 untuk menyelesaikan berarti estimated cost complete 1,125 udah kita tinggal tambahin keduanya kurangin contract price kita kurang estimated total cost dapat gross profitnya ternyata laba dia 200 ininya tinggal cost to date dibagi estimated total cost ya untuk rumus-rumusnya nanti aku tulisin deh biar kalian gak lupa oke rumusnya masih sama kayak kemarin jadi ingat cari present completed dapat dari cost to date dibagi dengan estimated total cost lalu mencari gross profit itu berarti dari contract price kurang estimated total cost oke yang terakhir konstruksi selesai dilakukan ini pengelolaan mengelola uang pada tahun 2003 dengan 400 lebih besar daripada nilai yang diperkirakan tahun lalu berarti ini langsung 400 juta ditambah nilai yang diperkirakan tahun lalu yaitu 7,5 kan dia bilang 400 juta lebih besar daripada nilai yang diperkirakan tahun lalu berarti 400 juta kita klikkan dengan 7,5 jadi 7,9 dan ingat karena harus 100% maka gak usah ada estimated cost to complete jadi estimated total cost yang sama dengan cost to date menghasilkan ini dan estimated total growth profit kita tinggal kurangin aja 7,7 dengan 7,9 oke setelah itu kita baca lagi soalnya nih teman-teman berikut rincian tagihannya ternyata billing during the year-nya ini udah diketahui 40% 45 dan 15 dan dia bilang karena business simple atau customer kita itu sangat kaya jadi tagihannya yang dikirim amatis ini langsung dilunasin berarti nanti pas collection nanti semua tagihan ini itu dibayar full gitu oke nanti kita akan bahas terus dia bilang hitunglah pendapatan biaya gas profit pakai percentage completion dan seluruh journal dengan percentage of completion juga oke kita gedein ya nah ini cost recovery sebenarnya gak usah karena dia suruh percentage of completion aku gak jelasin ya kalian nanti baca sendiri karena penjelasannya tadi udah aku jelasin sebelumnya nah untuk revenue recognize ini sama berarti contract price kali percent complete nah ini juga ini kurang ini kali ini ya setaranya sama kayak problem sebelumnya ini kurang ini kali ini juga nah untuk cost incur nya di posan dulu kita taruh dulu gross profit tahun yang awal 750 juta kita bikin token lagi karena minus kita taruh debit dan berikutnya itu 200 juta dapat dari sini nah itu adalah saldo akredi nah terus gimana caranya dari debit 350 juta jadi kredit 200 juta berarti kita harus kurangkan yang di debit dengan 550 juta yang lain di kredit sehingga nanti dia bisa jadi 200 juta di kredit nah berarti 550 juta ini akan menjadi gross profit di sini jadi tinggal kita sesuaikan ini kita kurang ini jadi 2,915 setelah itu tadi kan 200 juta nih saldo akhirnya kita jadiin saldo awal ya saldo awal di tahun sebelumnya eh sesudahnya saldo akhir tahun 2022 jadi saldo awal tahun 2023 saldo akhir di sini kita ambil dari sini nah tahun berikutnya lagi berarti dari kredit 200 juta bisa jadi debit 200 juta berarti harus diapain dong berarti harus ditambahin 400 juta di debit gitu yang 400 juta ini akan menjadi di gross profit nah karena dia di debit ya karena dia di debit berarti dia minus ya aku tulis di sini debit minus kredit plus ya karena dia di debit per juta berarti dia minus di sini berarti karena ini udah kita hitung ini kita langsung kurangin aja keduanya ya atau kita sesuaikan dengan cara minus kalau di excel ini aku minus abis itu kurangin ini kurangin ini baru dapet hasilnya gitu oke sebenarnya ini gak usah tapi kalian boleh baca-baca ya nanti kan kalian boleh baca-baca kenapa gak usah karena gak disuruh sebenarnya jadi nanti kalian saat ulangan kalian lihat yang disuruh itu apa kalau misalnya cost recovery gak disuruh ya udah gak usah dikerjain nah ini sama jurnalnya juga sama untuk ini berarti kita tinggal ambil kan dia bilang kan gak dikasih tau ya ya gak dikasih tau info apa-apa tentang cost incurred berarti kita pakai cara awal yaitu kita ambil dari sini cost to date terus ini cost to date yang 2022 kurang 2021 yang ini berarti cost to date yang 2023 kurang yang 2022 sama ya caranya sama caranya sama ini biar kalian tuh semakin terlatih aja makanya kita terus ngelang terus untuk tagihan nih tagihan kepada customer atau view yang untuk kita berarti adalah tadi udah dikasih tau disini building during the yearnya yang pertama 40 kedua 45 eh ya 43 15 oke kita ingat 40 45 15 40 45 15 berarti ini 40 kali contract price berarti 45 kali contract price dan 15 kali contract price oke 50% sama sama oke untuk jurnal sama juga kayak kemarin ya sorry aku gak jelasin karena jurnalnya sama aja gitu-gitu aja jadi kalau cost 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 in progress profit revenue on long term contract kalau minus dia berarti di credit ya CIP-nya nih ya di credit CIP-nya kalau dia minus oke selanjutnya yang 2022 juga sama cuman karena dia plus berarti cost in progress di debit dan sisanya sama cost Construction expense berarti dari cost incurred dan revenue juga dari revenue. Yang ini ternyata dia minus lagi nih. Berarti di sini dia dikredit lagi Rp. 400 juta. Terus revenue juga dari revenue. Terus construction expense juga dari cost incurred. Terakhir compression of contract sama billing on CIP pada CIP sebesar nilai kontrak. Itu 7,7M. Nilai kontrak. Oke deh sebenarnya sama semua ya teman-teman. Cuman kebanyakan itu kalau ujian tuh soalnya kayak gini nih. Pakai soal cerita. Jadi kalian harus pengamin. Ini maksudnya nih diwajibkan bayar 60% lagi. Ini maksudnya apa nih? Apakah cost to complete? Apakah billing progress? Itu kan kebanyakan orang kalau nggak pengen konsep desainnya jadinya kebalik-balik ya. Nah kebanyakan ya keseringannya tuh kayak begini nanti. Nggak kayak begini nanti dikasih tahunnya kalau diulangan. Jadi soal cerita. Dan kalian harus pengaminin dulu. Jadi nanti kalau misalnya kecepatan yang tadi kalian tinggal ulang-ulang ya. Dan kalian bisa tanya. Tanya feel free untuk kalian tanya. Apapun ya nanti aku jelasin ulang. Oke, terima kasih yang udah menonton. Silahkan kalian tanya kalau kalian masih ada yang kurang jelas. Dan tolong dicatat satu problem saja. Problem enam atau problem tujuh. Oke, jangan marah ya. Kenapa ceritanya banyak? Karena kalian tidak saya berikan tugas. Jadi tugasnya ada yang mau mencatat aja. Lebih gampang dong daripada aku kasih tugas problem. Oke, terima kasih semuanya. Sub indo by broth3rmax